Halo everyone, welcome back again. So, kali ini kita akan update market cryptocurrency, begitu juga kita akan bahas informasi terkini dari coin XRP dan juga Ripple. Yang di mana baru-baru ini, Ripple dan juga XRP telah mendapatkan 2 penghargaan, namun pembahasan kita kali ini kita akan membahas mengenai siklus 39 bulanan dari coin XRP. Dan tentunya itu adalah salah satu informasi yang sangat-sangat menakjubkan sekali, khususnya untuk kalian sebagai RV dari XRP. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa, gue ingatkan kembali kepada kalian tetap dior. Do your own research. Di sini gue tidak ada surajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual coin-coin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya, gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, terakhir kali gue bahas dari coin XRP ini sekitaran 2 hari yang lalu, dan kali ini kita akan bahas kembali kira-kira ada news apa saja dari coin XRP. Pertama, kita akan bahas mengenai penghargaan baru-baru ini, yang telah diterima oleh perusahaan Ripple dan juga coin XRP. Dan untuk informasi terakhir, kita akan bahas mengenai siklus 39 bulanan dari coin XRP yang telah dipredisikan oleh salah seorang tersebut bahwa XRP bisa mencapai harga di kisaran 869 USD hingga 1000 USD. Yang artinya, XRP bisa memompak sekitar 191 ribuan persen. Wow, walaupun mungkin masih agak sedikit berat. Untuk XRP bisa mencapai harga di 800an USD hingga 1000an USD. Tetapi setidaknya, untuk XRP bisa mencapai di harga 10, 20 hingga 50an USD. Mungkin itu bisa saja terjadi terhadap coin XRP, namun kita masih memerlukan waktu yang cukup panjang. Dan tanpa mengeri, resor banget gue untuk teman-teman semua. So, disini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, jadi seperti biasa, sebelum lanjut ke poin inti pembahasannya, kali ini kita akan cek mengenai kondisi market cryptocurrency. Begitu juga dengan coin XRP, apakah hari ini sedang terjadi kenaikan atau sedang dalam tahap koreksi. Dan melihat kondisi market cryptocurrency hari ini, nampaknya sedang terjadi recovery ataupun pertumbuhan sepersekian persen. Di dalam volume perdagangan selama 24 jam terakhir, sedang terjadi kenaikan 0,45 persen. Begitu juga dengan market cap secara global di industri cryptocurrency. Sedang terjadi kenaikan 0,87 persen, let's say hampir di 1 persenan. Dan untuk dari total market cap secara global di industri cryptocurrency, berkisar di 1,1 triliun USD. Kita pun bisa melihat untuk bitcoin sedang terjadi kenaikan 0,95 persen. Begitu pun dengan Ethereum. Sedang terjadi kenaikan 0,29 persen. Ada BNB dan Jue XRP yang akan menjadikan topik pembahasan kita kali ini, yang sedang terjadi kenaikan sekitar 0,10 persen. Jadi lebih kurangnya seperti inilah untuk kondisi market cryptocurrency di weekend kali ini. Jadi tidak biasanya kondisi market cryptocurrency mengalami pemulihan ataupun pertumbuhan di hari-hari weekend. Oke, jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, sehingga perlu banyak bahasa basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama, di mana di sini ada salah satu pengumuman dari akun Twitter resminya Ripple, bahwa baru-baru ini Ripple dan juga QDXRP telah mendapatkan penghargaan, dan tentunya dua penghargaan sekaligus. Oke, jadi untuk informasinya ini sangat-sangat menarik sekali, jadi kami merasa terhormat mengumumkan bahwa Ripple telah diakui oleh Juniper Research dalam Future Digital Award for Pintakes in Payment 2023 yang bergensi. Pertama, dia telah mendapatkan penghargaan mengenai keberlanjutan dalam pintik dan juga inovasi terbaik tahun ini. Dan untuk penghargaan selanjutnya, di sini ada penghargaan platinum untuk CBDC Innovative. Wah, jadi di sini kalian bisa menyaksikan bahwa baru-baru ini, XRP telah meraih penghargaan sekaligus juga kemenangan melawan SEC. Tentu informasi selanjutnya, wow, ini sangat menarik sekali informasinya. Mungkin dari sebagian orang juga agak sedikit berhalusinasi ketika memang XRP bisa mencapai harga di 800-an USD hingga 1000-an USD. Dan tentu, ini adalah salah satu proyeksi ataupun prediksi yang cukup gila terhadap coin XRP. Jadi kali ini, prediksi gila telah melihat XRP meningkat ke 869-an USD hingga 1000-an USD. Dan mengutip jendela siklus 39 bulan. Wow, jadi ternyata XRP ini memiliki siklus 39 bulanan. Walaupun secara garis besarnya, kriptokaransi ini memiliki siklus 4 tahunan. Tetap untuk coin XRP, dia memiliki siklusnya sendiri yang di mana dia telah memiliki siklus 39 bulanan. Postingan analis baru-baru ini yang telah mempertimbangkan pergerakan harga historis XRP dalam rentang siklus 39 bulan. Dan khususnya, XRP telah mencatatkan keuntungan luar biasa setiap 39 bulan sejak diluncurkan. Dengan setiap siklus 39 bulan terakhir dengan penurunan. Nah, jadi dengan melihatnya dari coin XRP pertama kali dilunch, walaupun memang sebelumnya XRP ini bukan coin XRP, tetapi open coin. Ternyata sejak diluncurkannya coin XRP ke dalam market, setiap 39 bulan, rata-rata pergerakan tersebut itu hampir semuanya mengalami kenaikan. Walaupun setelah kenaikan tersebut akan berakhir dengan penurunan, karena memang seperti biasa, ketika beberapa aset telah terjadi kenaikan yang begitu signifikan, tidak akan lama kemudian, coin ataupun aset tersebut akan mengalami penurunan, karena beberapa investor ataupun army dan juga holders akan melakukan take profit di puncak sana. Dan mengutip trend historis ini, dia telah memproyeksikan harga XRP dapat mencapai 30 dolar hingga 100 dolar. Namun prediksi Neverwising telah ambisius hari ini, karena ia telah memperkirakan bahwa pompa ini dapat mengguncang 99% para pelaku pasar, yang akan kehilangan keuntungan yang lebih besar. Menurutnya, setelah para investor ini menjual pada harga di 30 dolar hingga 100 dolar, harga akan berkonsolidasi meskipun demikian. Setelah konsolidasi, XRP kemudian akan meroket kekisaran antara 869 hingga seribuan US dolar. Nah, jadi lebih kurangnya seperti ini, walaupun memang banyak sekali para pelaku pasar dan juga analisis teknikal dari coin XRP yang telah mengamati sejak lama, XRP mungkin bisa saja mengalami pengumpahan hingga 30 bahkan 100-an US dolar. Tapi ketika beberapa para pelaku pasar, army, holders, telah melakukan take profit di kisaran 30 hingga 100 US dolar, menurut salah seorang prediksi Neverwising, bahwa pelaku pasar ini akan kehilangan keuntungan yang jauh lebih besar. Karena prediksi yang telah dinyatakan oleh Neverwising ini, ini cukup gila sekali bahwa XRP akan mencapai harga di 869 hingga seribuan US dolar. Namun kira-kira ketika dari coin XRP bisa mencapai harga di 30 atau di 100-an US dolar, apakah kalian akan melakukan take profit? Atau mungkin kalian akan tetap mempertahankan dari coin XRP hingga mencapai 800-an atau mungkin di seribuan US dolar. Tapi menurut gue sendiri beberapa investor memiliki tekniknya masing-masing dan juga metodenya masing-masing. Ketika XRP bisa mencapai harga 30 atau mungkin di 100-an US dolar, bahkan di 10 dolar pun akan banyak para pelaku pasar ini melakukan take profit. Tetapi ketika XRP telah melakukan konsolidasi ataupun melakukan koreksi terlebih dahulu, kita bisa masuk lagi di harga bawah. Sampai pada akhirnya, kita akan mendapatkan jauh lebih banyak jumlah coin XRP dan kita bisa mempertahankan dari coin XRP tersebut hingga mencapai harga di 800-an mungkin seribuan US dolar. Dan inilah mengenai siklus 39 bulanan dari coin XRP. Jadi data dari grafiknya menunjukkan pula historikali XRP sesuai dengan siklus 39 bulanan. Dan khususnya, siklus pertama dimulai pada akhir tahun 2013 dengan menghasilkan kenaikan XRP dari 0,00289 pada bulan Agustus 2013 ke level tertinggi di 0,06144 US dolar pada bulan Desember 2013. Dan di sini pun ada suatu grafiknya juga mengenai historical dari coin XRP yang memiliki siklus 39 bulanan. Di sini ada siklus 39 bulanan dan XRP mengalami boom kenaikan yang begitu signifikan, begitu pun dengan siklus 39 yang kedua. Dan ketiga, di sinilah untuk posisi kita saat ini yang kemungkinan XRP bisa mencapai harga di 800-an US dolar hingga seribuan US dolar. Namun gue sendiri sebagai holders dari coin XRP tentunya gue mendoakan dan juga mengharapkan hal-hal sedemikian ini bisa terjadi untuk coin XRP karena agar kita semua yang memiliki coin XRP bisa mendapatkan suatu keuntungan yang begitu signifikan. Walaupun mungkin dari sebagian RP ataupun holders dari coin XRP masih memiliki suatu pemikiran yang begitu pesimis bahwa XRP tidak akan pernah mencapai ke harga 800-an hingga ribuan US dolar tetapi tidak menutup kemungkinan ketika memang dari coin XRP ini telah ditunjuk untuk memfasilitasi program CBDC di seluruh dunia. Ya, karena untuk total supply dari coin XRP walaupun memiliki cukup banyak sekali tetapi ketika itu disebar di seluruh dunia tidak menutup kemungkinan XRP akan mengalami pemempaan yang begitu signifikan. Dan siklus pertama telah berakhir pada bulan Januari 2017 dan juga dimulainya siklus kedua dan siklus kedua ini menghasilkan rally ke level tertinggi sepanjang masa di 3,31 dolar dan setelah nilai all-time high XRP menghadapi serangkai penurunan hingga 39 bulan berlalu dan hal serupa juga terjadi pada siklus pertama. Dan siklus 39 kedua berakhir pada pertengahan tahun 2020 dan juga siklus ketiga terbentuk segera setelahnya dan XRP mencapai titik tertinggi siklus ketiga ini pada bulan April 2021 ketika beroket ke harga 1,9 dolar dan analis meyakini nilai ini akan lebih tinggi jika gugatan SEC tidak terjadi. Nah, jadi untuk siklus kedua 39 bulanan dari QNXRP ini terjadi dari sejak tahun 2017 dimulainya siklus kedua dan pada akhirnya QNXRP telah mencapai nilai tertinggi sepanjang masanya di kisaran harga 3,31an US dollar dan siklus 39 bulanan kedua dari QNXRP ini telah berakhir pada pertengahan tahun 2020 dan siklus ketiga mulai terbentuk segera setelahnya pada bulan April 2021 ketika beroket ke kisaran harga 1,9 USD dan tentu siklus 39 bulanan kali ini menurut salah seorang analis tersebut dia masih tetap optimis dan bahkan meyakini nilai ini akan jauh lebih tinggi jika gugatan SEC tidak akan pernah terjadi kembali karena untuk kali ini skor sementara antara SEC dan juga Ripple Ripple telah mengantongi 2 kali kemenangan sementara untuk SEC tidak pernah mendapatkan kemenangan sama sekali semoga saja SEC tidak akan pernah menuntut ataupun menggugat kembali baik untuk perusahaan Ripple begitu juga dengan koinitifnya adalah XRP agar XRP bisa melanjutkan perjalanannya sehingga mencapai harga di 800an bahkan seribuan US dollar dan untuk proyeksi release 191.500 tujuan persen dengan XRP yang baru-baru ini mendapatkan kejelasan hukum Nipah Racing memproyeksikan penggunaan harga yang tidak masuk akal untuk siklus 39 bulan mendatang menurut analis siklus berikutnya akan dimulai pada bulan November dan setelah release ini dimulai dia menetapkan target harga di 2 dolar, 16 dolar bahkan 118 dolar antara Februari dan juga Juni tahun 2024 nah jadi sebelum XRP bisa melompat ke harga 800an bahkan seribuan US dollar kemungkinan XRP akan mencapai harga di 2 dolar terlebih dahulu lalu melanjutkan ke kisaran harga 16 dolar dan mencapai puncaknya di 118an US dollar dan itu kemungkinan akan terjadi di bulan Februari hingga bulan Juni tahun 2024 artinya ketika memang di bulan Februari 2024 XRP akan mencapai harga di kisaran 2 hingga 16 dolar kita hanya membutuhkan waktu sekitar 4 bulan ke depan karena memang proyeksi dari kenaikan coin XRP ini sangat-sangat luar biasa sekali yang tentunya prediksi kali ini adalah salah satu prediksi tergila yang pernah ada yang telah memprediksikan coin XRP oke mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai update terbaru dari coin XRP apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi mengenai prediksi tergila yang pernah ada terhadap gue XRP silahkan discuss di kolom komentar oke sampai jumpa saksikan di the next video-video selanjutnya salam cuan salam profit bye-bye